Oke, wacana dihidupkan ya GBHN, kian menggelinding dan menjadi isu publik yang masih hangat dibahas. Sebelum ada keputusan politik yang final tentang rencana ini, kita akan hadirkan diskusi mengenai penting atau tidaknya sih sebenarnya GBHN dalam format politik nasional saat ini. Kita akan berdiskusi malam hari ini bersama Rizal Malarangeng, korbit penggalangan khusus Partai Golkar. Terima kasih Bang Celi sudah datang, jabatannya keren banget ya, korbit penggalangan khusus. Berarti yang khusus-khusus kata ya, termasuk melawan juga orang-orang yang khusus. Ini ada Andri Rosyade, Wakil Zengjen. Istilahnya bukan melawan, berdialog. Berdialog, berdiskusi. Pemilu sudah berakhir. Pemilu sudah berakhir. Merah putih. Garuda Pancasila, merah putih itu ada yang berbeda-beda pandangan ya, ada yang perlu dihidupkan GBHN supaya merah putihnya tetap bisa berkibat dengan baik. Ada juga yang merasa bahwa kalau GBHN hidup, merah putih justru terancam. Kita akan bahas itu usai jeda, kami akan segera kembali. Nah ini penting sekali Bang Andre dan juga Bang Celi mengenai GBHN ini bagaimana kita memandang masa depan Indonesia, Gerindra dulu, Gerindra ini karena pihak yang secara terbuka menyetujui dan mendukung adanya GBHN, kembali dihidupkan, kembali dan dibangkitkan dari alam kuburnya. Apa pertimbangan Anda Bang Andre? Jadi gini, saya cerita sejarah sedikit. DPR, MPR 2009-2014 membentuk namanya Badan Penggajian. Badan Penggajiannya sudah bekerja, lalu oleh Badan Penggajian itu dilanjutkan untuk oleh MPR 2014-2019. Tadi 2009-2014, MPR membentuk Badan Penggajian yang setuju haluan negara dihidupkan. Lalu dibentuklah Panitia Adhok 1, PAH 1 dan PAH 2 oleh MPR 2014-2019. Panitia Adhok 1 itu membahas haluan negara, Panitia Adhok 2 membahas hal-hal yang lain yang dianggap strategis. Di Adhok 2 itu temannya Bang Celi yang jadi ketua, Bang Rambe, di Panitia Adhok 1 itu namanya Bang Ahmad Basara yang tadi kita saksikan. Seluruh fraksi di MPR yang hadir di Panitia Adhok 1, yang sudah rapat bertahun-tahun, menyetujui bahwa haluan negara akan kembali dihidupkan. Termasuk Golkar? Termasuk Golkar di Panitia Adhok 1. Nah, memang menurut saya ya, saya kan juga bukan anggota MPR 2014-2019, ini kan agak mengagetkan. Ternyata meskipun disetujui oleh seluruh fraksi, termasuk utusan Golongan DPDRI, sosialisasinya belum merata ke masyarakat. Sehingga masyarakat tidak tahu dokumen kesepakatan di Panitia Adhok 1, sehingga muncullah berbagai wacana. Nah, saya lihat itu tadi, wartawan tadi, pemret salah satu media, Tempo, bahkan Presiden Jokowi pun terpapar hoax. Bahwa, menyebutkan bahwa kalau haluan negara ini ditetapkan, disahkan kembali, otomatis akan kembali pemilihan melalui MPR. Ini hoax juga. Nah, jadi saya ceritain secara lebih lengkap. Nah, secara substansi, apa untungnya, apa bagusnya. Jadi gini, kalau GBH ini dibangun lagi. Sejarahnya harus dikasih tahu dulu. Di Panitia Adhok 1 itu, punya kesepakatan bahwa haluan negara ini akan dihidupkan lagi. Otomatis kita akan mengamanemen Undang-Undang Rasa 1945, pasal 3. Dua ayat nanti akan memiliki. Pertama, MPR akan dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara dengan wawenang mengamanemen Undang-Undang, Nasar 1945, dan juga yang wawenang kedua menetapkan haluan negara yang akan disusun oleh Bapak Penas dan Dewan Riset Nasional. Kebetulan, bulan lalu, Bang, Undang-Undang IPTEC sudah disahkan. Jadi ada Dewan Riset Nasional. Jadi, haluan negara ini yang menyusun itu dua nanti, Bapak Penas bersama Dewan Riset Nasional. Bersama Parlemen juga tentunya, Pak. Bersama Dewan Riset Nasional, mereka yang mengusulkan ke MPR, MPR akan mengesahkan kita. Pentingnya apa buat Presiden, untuk kesinambungan, untuk bangsa kita, untuk merah putu, kalau kata Bang Celi tadi? Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, karena saya belum tahu ya, Bahwa haluan negara ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa visi-misi Presiden selalu mengikuti tujuan Indonesia bernegara. Bahwa Indonesia ini negara agraris, negara kepulauan, lalu kita harus mencegah radikalisme, lalu juga memastikan bahwa Pancasila dan NKRI, serta Undang-Undang Nasar Sepertinya sebagai ruh pembangunan, ini dijadikan butuhnya haluan negara ini. Kalau tanpa itu, Pancasila dan NKRI tidak menjadi ruh bangsa kita? Ya, itu harusnya. That's why, kenapa Grinder mendukung ya? Itulah kesepakatan di Panitia Eroksatu. Nah, menurut saya, sebelum kita melakukan amanemen, memang butuh sosialisasi, itu yang saya kritis. Tapi secara substansi, Partai Grinder mendukung ini ya? Bukan hanya Partai Grinder, seluruh fraksi di MPR, di Panitia Eroksatu, termasuk Golkar, menyetujui. Anda nggak bisa mewakili Golkar, tapi Anda mewakili Golkar. Saya menyampaikan hasil kesepakatan di Panitia Eroksatu, semuanya menyetujui. Nah, tapi mungkin yang kurang, menurut saya sebagai anggota MPR baru nanti ya, bahwa ini butuh sosialisasi. Supaya masyarakat paham, supaya jangan ada ketakutan bahwa dengan revisi Undang-Undang Pasal 3 itu, ada ketakutan bahwa MPR kembali menjadi lembaga tertinggi yang menyebabkan pemilihan presiden secara langsung dibatalkan. Itu tidak ada. Oke, langsung dijawab. Grinder sepatat bahwa pemilihan presiden tetap secara langsung. Oke, intinya secara substansi GBN perlu untuk menjaga kesenambungan tadi ya, aruh tadi. Kalau tidak ada GBN, tidak ada aruhnya. Grinder, gimana Bang? Aruhnya kan kita sudah punya konstitusi. Gimana Bang Celi? Undang-Undang Pasal 5. Tapi memang, saya setuju, Andre, bahwa untuk hal sepenting ini, ini kan kita bicara soal salah satu pilar kenegaraan, kan? Mau ambenemen konstitusi. Ini kan nggak boleh dengan cara yang seolah-olah tersembunyi, kan? Ini sudah diakuin bahwa masalahnya sosialisasi. Kita belum berbicara benar. Soal substansi saya punya pendapat berbeda. Tetapi sebagai sebuah format pengambilan keputusan, apalagi menyangkut ambenemen konstitusi, rasanya pembicaraan perlu lebih sistematis, hati-hati, lebih terbuka, melibatkan banyak pihak. Anda lihat ujuk-ujuk Bang Celi, sampai saat ini ya? Kita kan baru habis pemilu, kita kan baru berdebat soal Pak Jokowi juga sudah punya visi yang sudah dikatakan dengan baik. Pak Prabowo kan juga punya visi yang dijelaskan berkali-kali dalam kampanye. Ini kan sebuah kerangka tujuan pemerintahan yang ditawarkan. Dan yang satu menang, yang satu kalah ya, jabat tangan sangat bagus sekali sebagai penutupan kampanye. Tiba-tiba muncul berita tentang. Nah ini kan tanpa ada perdebatan sebelumnya, tanpa ada ini, seolah-olah memang kita dihadapkan pada fate accompli yang besar. Nah karena itu berbagai pihak saya lihat dari partai politik sendiri, Golkar kan langsung menyatakan bahwa ya memang terus terang, masing-masing partai ini ada, karena sibuk pemilu sekemarin kan tidak menyangka bahwa ini kita harus hadapi isu yang sebesar ini. Dan secepat ini prosesnya. Dan secepat ini, karena itu hati-hati. Kita coba kaji dulu, kita bicarakan dulu berbagai soalnya. Dengan segala kebaikan tadi apa yang perlu dihati-hati menurut Celi? Nah pertama begini, bahwa kita kan sudah, ini MPR adalah salah satu dari lembaga tinggi negara, bukan lagi lembaga tertinggi. Karena itu kan punya konsekuensi panjang. Termasuk apa yang kita sebut sebagai GBHN. Ini kan di masa lalu dia punya peran yang instrumental di dalam ketatanegaraan karena Presiden dipilih oleh MPR. Karena itu logis jika diberikan haluan oleh pemilih yang memilihnya, kemudian untuk menjalankan dan dipertanggungjawabkan kembali dalam satu periode tertentu oleh pelaksana tugasnya, mandatarisnya. Nah itu kan bangunan sistem politik yang kemarin, yang sebelumnya. Setelah reformasi kita sepakat dengan empat amandemen, mengubahnya. Nah ini kan sudah bagus, kita bisa tingkatkan ini dengan berbagai macam cara, bukan dengan kembali ke GBHN. Karena ini kan kalau Andrei bicara sejarah, saya juga malah bisa kasih sejarah yang lebih panjang lagi. Asal usul adiknya sebuah instrumen yang disebut GBHN. Jadi kan setelah Bung Karno bubarkan parlemen, MPRS waktu itu kan demokrasi terpimpin. Ini kan konsep lama, tapi ya waktu itu memang hampir tidak ada pilihan kan karena beberapa tahun berdeban tidak selesai-selesai. Nah ada pembangunan semesta berencana, bahkan kalau kita baca tulisan yang sangat bagus menjelaskan ini adalah tulisan Pak Ginanjar Kartasasmita. Nah itu beliau pelaku, berkali-kali merumuskan GBHN di zaman beliau, dia bercerita. Nah salah satu, kalau ini saya tarik lebih panjang sedikit sebelum sampai ke Pak Ginanjar. Jadi kenapa ada konsep GBHN, dulu pembangunan semesta berencana. Ada MPRS, ada dulu beberapa tokoh intelektual seperti Pak Sujuat Moko, bahkan terlibat dalam konstruksi konseptual tentang pembangunan berencana ke depan segala macam. Nah kalau kita tarik sejarahnya lebih jauh, pembangunan semesta berencana itu asal-usulnya dari Uni Soviet. Tahun 28, Stalin waktu itu menggantikan Lenin. Lenin punya NEP namanya New Economic Policy, kemudian oleh Stalin diubah dalam sebuah rencana pembangunan lima tahun berencana ke depan. Nah ini kan, itu diikuti, jangan lupa pada tahun-tahun itu Uni Soviet yang enggak berhasil. Jangan lupa Sputnik tahun 50-an kan dianggap Uni Soviet mengalahkan Amerika Serikat dalam perkembangan kemajuan teknologi. Uni Soviet dari negara agraris terbelakang menjadi negara industri. Karena itu negara-negara yang baru berdeka, seperti India, Nehru. Nehru sangat kagum dengan pola pembangunan Uni Soviet waktu itu, pola pembangunan berencana. Kemudian diadopsi di Indonesia. Nah, di berbagai negara berkembang, cara berpikir tentang pembangunan jangka panjang semacam itu diadopsi. Di berbagai, bukan cuma Indonesia. Pola pembangunan berencana itu kan bukan cuma Indonesia. Nah, pada saat kita keluar dari demokrasi, kan kita sempat demokrasi tahun 55 tapi enggak selesai-selesai. Karena ada pemberontakan daerah, ada perdebatan parlemen yang enggak selesai-selesai soal dasar negara kan. Masuk ke era demokrasi bukan demokrasi. Oh, jadilah itu pembangunan sebagai bagian dari instrumen. Karena itu sebenarnya GBA-nya enggak terlalu penting. Tetapi dia adalah sebuah konstruksi, bagian dari sebuah konstruksi besar sistem otoritarian. Sampai ke zaman Orde Baru pun kan sama. Konstruksi ini kan dipakai, cuma ganti orang. Tetapi sistem otoritarianismenya sama, pelaku-pelakunya berganti. Nah, di sini menariknya kalau kita baca Pak Gidanjar sebagai salah satu pelaku dalam merumuskan itu, beliau mengatakan bahwa sebelum sidang umum itu panjang. Enam bulan sebelumnya para pelaku ekonomi inti ini rapat merumuskan apa bagusnya GBA-N nantinya dengan konsultasi dengan Pak Harto. Tapi kita juga tahu bahwa sebenarnya pembangunan di bawah Pak Harto tidak pernah mengikuti benar apa itu GBA-N sebenarnya. GBA-N adalah rumusan dari mereka yang sudah merumuskan sebelumnya bersama Pak Harto. Apa yang harus dilakukan? Jadi ini adalah semacam tools of legitimation of the system. Itu kan seperti itu. Karena kita tahu, Bapak Penas itu ada Pak Wijoyo. Di luar Bapak Penas kan macam-macam tokoh yang merumuskan konsepsi pembangunannya. Nah, mereka-mereka inilah 6 bulan sebelum sidang umum merumuskan bareng-bareng. Konsepsi itu cocok nggak dengan... Nah, kalau sekarang ini kan saya katakan bahwa ini tools of legitimation sebelumnya. Kalau sekarang, dia menjadi anakronisme kalau kita masukkan lagi. Karena dari segi perencanaan visi pembangunan jangka pendek dan jangka menengah ke depan kan, kita sudah ada Andri yang dipilih oleh rakyat di parlemen dengan segala macam konsep. Masih-masih partai kan menawarkan konsep. Ada presiden yang langsung terpilih bersama wakilnya juga menawarkan konsep. Semua ini tidak boleh keluar dari kerangka Undang-Undang Dasar 45. Ini kan nggak boleh keluar dari NKRI, Pancasila kan nggak usah pakai GBAN. Itu sudah konstitusi. Begitu melanggar konstitusi, presiden bisa di-impeach atau orang-orang partai bisa mendapat konsekuensinya. Kalau mau kerangka lebih praktis, kita punya serangkaian Undang-Undang Sektoral. Kalau mau moneter nggak bisa macam-macam, BI berkuasa. Kalau mau soal fiskal, ada batasan 3%. Kalau mau ini mau itu, masing-masing sektor ini sudah ada Undang-Undangnya. Jadi kerangka kontinuitinya kan di sini itu bukan orang. Kerangka kontinuitinya adalah ada konstitusi, ada serangkaian Undang-Undang yang mengatur berbagai sektor. Kan dalam hal itulah ruang gerak presiden jangan ditambah lagi dengan ini, kurang ini, kurang ini, kurang ini. Jadi ini membatasi ruang gerak presiden terpilih dan mendapatkan kemandan dari rakyat? Misalnya Pak Jokowi kan berpidato dengan baik menutup kampanyenya setelah berjabat tangan dengan Pak Prabowo. Saya mau meneruskan infrastruktur, saya mau pendidikan, saya mau reformasi birokrasi, deregulasi peraturan yang mengikat diri kita sendiri. Saya mau membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Ini kan tujuan yang sangat bagus. Nah ruang geraknya harus kita berikan yang memadai, supaya dia bisa mencapainya dalam 5 tahun. Kalau ditambahin lagi segala macam beban ini, GBIN ini, bukan. Kita kan sudah punya Undang-Undang. Kita sudah punya Undang-Undang dasarnya menjamin kontinuiti dari segi kelembagaan dan semangatnya. Jadi kepada teman-teman, saya mengerti intensi teman-teman yang pro GBIN. Niat mereka bagus juga kok, ingin menjamin ini, menjamin ini. Tapi barangkali ada salah paham di sini soal apa yang kita perlukan sekarang. Apakah kita perlukan sekarang efektivitas implementasi kebijakan dari seorang presiden dan dikontrol dan dibantu oleh teman-teman di parlemen. Atau kita perlu tambahan peraturan besar, haluan-haluan baru. Perlu atau tidak perlunya kita akan bahas juga di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali. Oke, Bang Celi sudah menjelaskan bahwa sebenarnya ini cocok untuk otoritarianisme. Kemudian ini mewariskan apa yang dilakukan oleh Soviet sampai memberikan baju yang kesempitan kepada presiden yang diberikan mandat legitimasi oleh rakyat. Ya, makanya saya bilang nanti ini kan baru diumumkan 16 Agustus. Kita semua termasuk saya calon anggota MPR yang akan dilantik 1 Oktober besok juga baru tahu rencana ini di 16 Agustus. Tapi saya sebagai kader partai tentu harus menyampaikan informasi yang saya dapatkan dari fraksi bahwa semuanya sudah sepakat. Nah, saya ingin menyampaikan memang ada beda nih antara GBHN zaman order baru dengan haluan negara yang akan disusun nanti. Haluan negara yang akan disusun nanti bukan ekonomi ansih, tapi menyangkut yang lebih besar, semesta itu bahasanya Bang Celi. Dulu asal-asalnya pembangunan semesta berjalanan apa ya? Jadi lebih luas. Jadi ada unsur ideologi, soal bagaimana mencegah radikalisme, bukan hanya soal ekonomi. Itu satu ya, itu perbedaan antara jaman Pak Harto hanya ekonomi ansih, pembangunan ya? Yang kedua adalah, kalau dulu itu disusun oleh tim yang berkoordinasi dengan Pak Harto. Nah, nanti ini yang menyusun itu adalah Bapenas bersama Dewan Reset Nasional. Dewan Reset Nasional itu adalah tokoh-tokoh para ahli scholars yang dikumpulkan, ada ahli agama, ahli ekonomi, ahli segalanya. Kumpul nanti, bergabung dalam Dewan Reset Nasional bersama Pak Harto, menyusun. Nanti usulannya dikirimkan ke MPR, MPR baru menetapkan. Jadi, tapi memang ini perlu sosialisasi. Jadi kita memang harus lihat nih wujud kesempatan panitia NHK 1. Nanti tentu di sidang MPR ke depan di Oktober tentu kita akan bahas. Tapi bagaimana dengan analogi tadi, Bang Celi? Ini memberikan baju yang terlalu sempit untuk presiden yang terpilih. Karena presiden yang terpilih, dipilih karena visinya cocok dengan rakyat pada zaman itu. Ya, makanya nanti kita, jadi ini. Ini kan bisa nggak nyamu, jaka sembung bogol. Bukan, jadi ini harus kita lihat dulu. Kita belum tahu nih wujudnya. Ini kan baru pidato, zulke vihasan, ini sidang MPR kemarin kan? Lalu menjadi wacana bola salju. Nanti saya duduk. Bahkan Amat Basara mengatakan sudah rapi semua, panitia NHK 1 sudah terjadi. Kita memang mendengar itu. Green Girl setuju sekali katanya. Semuanya setuju di panitia NHK 1. Golkar juga? Termasuk golkar. Makanya nanti, menurut saya. Cepat dagingnya mereka melihat. Makanya nanti, saya rasa ini harus dibuka. Jadi barang ini harus dibawa di atas meja, dibuka, digelar. Sampai kan ke publik ini loh, kesepakatan panitia NHK 1. Kan ketakutan yang saya tangkap tadi Bang Celi. Kalau saya lihat para pengamat, kalau Bang Celi kan lebih kompresif. Tapi kalau kita lihat para pakar hukum konstitusi, bahkan Pak Jokowi sendiri, ketakutannya bahwa ada kemenuran terhadap demokrasi. Bahwa ada, nanti dengan ditetapkan di amanemen Undang-Undang Nomor 3, Pasal 3 UD 45 ini, bahwa MPR Lembaga Terti otomatis pemilihan presiden kembali ke MPR. Itu ketakutan. Jadi Bang Celi, ini harus kita... Kita lihat habis ini, apa grafis penyataan presiden. Ini kan ada Pasal 37. Pasal 37, Undang-Undang Dasar 45 itu membatasi bahwa setiap amanemen itu harus sesuai dengan usulan awal. Jadi usulan awal itu oleh MPR ini hanya mengamanemen satu pasal. Pasalnya hanya Pasal 3. Mungkin nggak ada penumpang gelap dan penumpang terang? Jadi di Pasal 37, itu sudah mengunci. Jadi amanemen itu hanya bisa dilakukan sesuai dengan usulan yang disepakati bersama. Ketakutan-ketakutan tadi yang Bang Celi katakan, misalnya memberikan baju kesempitan, hal-hal yang tidak relevan. Makanya ini yang kita bahas bersama, jadi ini nggak usah kita bahas. Ya kalau nandu itu nggak usah sekalian dong. Ini masalah bangsa banyak, terus terang. Saya juga kaget ya. BPJS mau naik, listrik mau naik, ibu kota mau pindah, duit negara cekak. Banyak lebih banyak bangsa ini. Kalau masalah bangsa masih banyak, kenapa kemudian parlemen sibuk mengurusi GBAN? Bahkan sudah sampai mogol katanya. Sebuah fraksi setuju, nanti ketika awal sidang baru akan ditetapkan. Ya saya belum bersidang, nanti saya cek. Gerindra menjadi salah satu yang mendukung. Saya kira Andre fair, bahwa dia sendiri kan belum lihat daging, jadi apa sebenarnya kita warin. Tapi memang satu hal, ini kan tukar pikiran. Kalau kita menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi lagi, apapun attachment nanti kewajiban dan tugas-tugasnya. Memang ini nggak pas kalau dia menjadi lembaga tertinggi lagi. Jangan lupa. Itu konstruksi logis dari GBAN yang diaktifkan. Makanya dia dulu lembaga tertinggi karena dia yang memilih presiden. Presiden dibawah dia, presiden itu mandataris MPR. Jadi dia lembaga tertinggi wajar. Nah kalau sekarang presidennya sudah dipilih langsung, jangan lupa loh. Mandat Pak Jokowi dari seluruh Indonesia ini satu orang memilih. Namanya Pak Jokowi dengan wakilnya. Kalau yang MPR kan terdiri dari 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD. Itulah MPR. Itulah MPR. Nah artinya mandat seluruh lembaga ini sama dengan satu orang presiden. Yang sama-sama dipilih langsung oleh masyarakat. Jadi nggak bisa MPR mengatakan dia itu lebih tinggi. Karena tertinggi kan berarti lebih tinggi dibanding yang lain. Sementara paradigma barunya konstitusi ini adalah bahwa tidak lagi yang tertinggi. Karena ini dua bodi yang sama-sama dipilih langsung. Mungkin nggak Bang? Dengan adanya GBHN tetap untuk menjaga kesinambungan dan roh itu. MPR tidak jadi lembaga tertinggi. Kalau kesinambungan kan ini kan kecemasan yang barangkali kita bisa berdiskusi. Apakah ada dasarnya kecemasan. Kalau tanpa GBHN kita nggak bersinambungan. Ini kan tergantung apa yang kita maksud dengan berkesinambungan. Kalau kita tetap Pancasila, NKRI, kan sudah konstitusi. Pembukaan konstitusi itu kan nggak bisa dilapain. Yang bisa kan dibatang tubuhnya. Itu kita lahir sebagai negara dengan itu. Nggak ada yang boleh mengubahnya. Nah, karena itu kekhawatiran bahwa kita akan keluar dari Pancasila. Karena itu perlu GBHN. Itu nggak nyambung. Nggak nyambung dari segi konsep. Nah, sementara kalau kita GBHN, kita menambah komplikasi. Betul, Andre, banyak sekali persoalan sekarang yang kita harus bicarakan secara praktikal. Jangan lagi kembali ke konsep-konsep haluan. Terlalu besar. Misalnya, kalau dikasih oleh MPR ada garis-garis berdasar haluan. Kalau dulu pada sahaman mandataris MPR, Presiden wajib. Bahkan dia berpidato setiap 5 tahun mempertanggungjawabkan. Apakah dia sudah bisa menjalankan. Itu kan logisnya. Karena itu penting. Nah, kalau sekarang ada GBHN, terus hubungannya dengan Presiden apa? Apakah, bagaimana nih? Apakah setiap 5 tahun harus mempertanggungjawabkan lagi pelaksanaan GBHN? Sementara mandatnya bukan dari MPR, jangan lupa. Mandatnya langsung dari rakyat. Presiden mempertanggungjawabkannya kepada rakyat. Sesuai dengan aturan-aturan konstitusi. Kalau melanggar konstitusi, maka ada impeachment. Itu kan sudah bangunan ketatanegaraan kita yang baru. Dan tidak logis, GBHN muncul tanpa menempatkan MPR sebagai lebangan tertinggi lagi. Kalau gitu ya sama dengan kesepakatan mereka aja gitu loh. Tanpa ada kata-kata besar. Maksud saya begini, kepada teman-teman yang di MPR nanti pada dilantik 1 Oktober. Bang Andre juga ada di sana. Hemat-hemat energi. Ini kan kalau semua hal harus kita bahas dengan bergelora. Baik perlu atau tidak perlu kan sayang energi kebangsaan kita. Kita butuh dari Andre kan bagaimana? Ayo, kita mau BPJS ini jangka panjang, hati-hati loh. Semua negara kaya mengalami problem masalah asuransi kesehatan. Mau Amerika, Inggris, Jerman semuanya. Ini kita belum kaya. Kita sudah punya problem. Dari awal kita harus tata ini. Karena ini akan, sekarang kan masih 80 triliun, 100 triliun. Tidak terasa akan 200 triliun, 500 triliun. Nah, karena itu kita butuh energi teman-teman. Baik yang pro atau against Pak Jokowi kemarin dalam pemilu untuk berbicara, mencari solusi. Kalau ini kita tidak perhatikan, ini bahaya. Nah, kalau energi kita habis berbicara soal GBN yang menurut saya misplaced, itu kan sayang. Andre ini pinter. Tapi kalau kepinterannya ini berdebat sama teman-teman kita soal GBN, yang orang bilang, Pak, ini perlu nggak sih? Masalahnya, Bang Celi, kita akan dengarkan setelah break. Saya takut di impeachment oleh produser saya di atas. Kita harus break dulu, tapi kita akan dengarkan lagi penuturan dari Wakil Ketua MPR Amat Basarnya mengatakan bahwa ini sudah amanat sidang umum MPR. Sidang MPR yang nggak bisa lagi seorang Andre, nanti anggota baru, misalnya mereview lagi atau seorang Celi, pimpinan Partai Golkar, menarik dukungan lagi. Kita akan bahas itu saja dah. Kami akan segera kembali. Oke, banyak persoalan yang lebih penting kalau nggak tahu. Bahkan kata Bang Andre, Frank Fraks, secara tegas mendukung GBN. Tapi kemudian ada amanat yang lebih penting, kata ya, yaitu sidang umum MPR atau sidang MPR yang mengamalkan ini harus cepat dan berkisi nambungan. Kita dengarkan lagi pernyataan Amat Basara. Wacana haluan negara ini boleh dikatakan sudah merupakan kesepakatan bukan hanya lembaga MPR, tapi lembaga-lembaga negara lainnya termasuk Presiden. Dari aspek MPR, dapat saya katakan bahwa kesepakatan pentingnya menghadirkan kembali haluan negara dalam sistem percanaan pembangunan nasional, itu sudah disepakati dua periode lembaga MPR. Yang saya maksudkan dua periode lembaga MPR adalah MPR periode 2009-2014 sudah menyepakati pentingnya negara Republik Indonesia ini dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional memiliki kembali apa yang namanya haluan negara. Atau meminjam istilah di zaman Presiden Soeharto dulu namanya garis-garis besar dari haduan negara di zaman Presiden Soekarno namanya pembangunan nasional semesta berencana. Nah, TUS itu, saudara-saudara sekalian, ditetapkan dalam sidang paripurna MPR, Bang Akbar. Artinya sudah merupakan instansi rapat tertinggi MPR namanya sidang paripurna MPR. TUS 4 tahun 2014 merekomendasikan pada MPR periode 2014-2019 agar mereformulasi sistem ketatan negaraan Indonesia khususnya dalam hal pembangunan nasional menghadirkan kembali haluan negara. Karena sidang paripurna itu adalah instansi tertinggi maka dengan demikian seluruh fraksi-fraksi di MPR telah menyepakati pentingnya haluan negara itu dihadirkan. Karena sudah ditetapkan di sidang paripurna. Sidang paripurna menyepakati kepentingan untuk menghadirkan GBHN adalah kepentingan bersama bahkan Presiden yang tadi yang katanya. Yang kita nggak dengar alasannya apa. Ini kan formal persidangan segala macam. Panjang sekali memang kita memotongnya susah. Ya, pertanyaan buat Andrei. Kan Andrei tidak termasuk di situ sebagai satu anggota MPR baru nanti kan tergantung mereka lah. Mau seperti apa. Tapi kan dari tadi kita mendengarkan penjelasan formalistik. Isinya apa? Subscencenya apa? Kenapa diperlukan GBHN? Itu kan nggak pernah dijelaskan kan. Padahal buat kita sebelum masalah persidangan segala macam kita bicara dulu apa sih barang ini? Konsepnya apa? Perlunya apa? Ini kan kalau memang disepakati dalam diskusi yang cukup bermutu itu oke kan kita bisa dengar apa ininya. Tapi kan sayangnya para perumus GBHN baru ini kan tidak pernah mengajak diskusi yang baik. Bang Celi, kalau tadi Anda mengatakan ini, ini, ini. Saya mau nanggapin Bang Celi. Nanti Bang, setelah saya duduk jadi anggota MPR, saya akan sampaikan usul nama. Agar kesepakatan panitia air hok 1 dibawa di diskusi publik, semua orang bisa tahu. Tapi itu mengikat nggak Bang Andrei? Tadi kan ini dari satu periode parlemen ke periode yang lainnya ditetapkan dalam sidang paripurna yang mengikat. Ini mengikat Anda juga kan? Tentu itu mengikat. Itu tentu mengikat. Tapi kan yang tidak bisa dirubah itu Al-Quran dan Sunni. Undang-undang nasa sempat penima aja empat kali kita amatnya. Apalagi hanya keputusan MPR. Mengikat tapi tidak absolut. Tergantung mereka. Jadi gini, tergantung kesepakatan MPR lagi. Jadi secara pribadi, Anda setuju dan akan terus meneruskan ini? Kalau saya berpikir objektif saja. Ini sudah ada kesepakatan, tapi rakyat ada pro dan kontra, kita buka saja kesepakatan itu. Isi panitia ad hoc itu apa. Kita bawa ke diskusi publik, kita uji secara publik, biar masyarakat, ahli menilai. Kalau memang layak, kita teruskan. Terus terang, saya sepakat dengan Bang Andrei, energi bangsa ini di depan mata, Bang, dampak ekonomi global. PHK di depan mata, Bang. Dan global resesi global. Kamu bayangkan saja, Pak Jokowi membangun pembangun infrastruktur di mana-mana, tapi pabrik semen, rugi gitu, Bang. Semen Padang. Termasuk di kampung saya, Semen Padang itu dari lima pabrik, hanya satu pabrik yang jalan. Satu poin yang bagus, jangan lupa, kalau nggak salah Pak Jokowi juga boleh dapatkan bagaimana mengantisipasi kemungkinan resesi global. Karena ini kan ada perang dagang Amerika, Amerika Cina, ada perang teknologi, ada... GBN bisa mengantisipasi itu nggak Bang Cede? Untuk bisa menjaga kesinambungan, membawa... Kalau GBN yang sebuah rencana pembangunan yang dibicarakan terlalu banyak orang, kan kita juga kemungkinan tahu hasilnya seperti apa sih kata-kata normatif yang nanti malah membatasi gerak Pak Jokowi, Bung Andrei, dalam mengantisipasi zaman yang berubah cepat. Perkembangan ekonomi digital, bagaimana kemungkinan Cina dan Amerika, ini kan besar sekali, kita butuh energi untuk membahasnya dengan baik. Masalah bagaimana infrastruktur dilanjutkan, bagaimana pendidikan kita mau lebih bagus lagi. Nggak bisa dengan haluan-haluan negara yang besar. Belum tentu juga Pak Penas dan... Dewan Riset itu menelurkan dokumen yang juga masuk akal dan manus. Bisa aja dokumennya nanti ternyata. Aduh, segini aja kita udah ribut tiga bulan. Segini aja. Ini contoh selain tadi BPJS. Ini kita mendengar, Menteri SDM baru menerbitkan peraturan Menteri untuk melarang ekspor ornikel. Padahal, pengusaha nasional sudah lagi membangun semelter, itu kalau itu di-stop, 50 triliun pengusaha. Harusnya hal-hal itu yang menurut Anda didengar oleh perjuangan oleh Gerindra di Parlemen Seingat. Termasuk Pak Jokowi mendengar itu juga. Dan jangan sibuk menyalahkan partai presiden sebagai eksekutif. Kita kembali ke GBHN, karena partai Anda setuju, Anda mungkin tidak setuju dengan partai Anda, itu urusan dengan partai Anda, Anda berjuang di... Tapi serius partai Anda mendukung ide ini, yang paling penting itu. Yang saya mau tanya, dengan konsekuensi misalnya nanti GBHN disepakati bersama untuk terus, Golkar nggak setuju, PKB juga secara terbuka tidak setuju, PD Perjuangan yang Gerindra ingin mendrive ini menjadi sebuah haluan negara baru. Konsekuensi politik tata negaranya, MPR otomatis akan menjadi lembaga tertinggi lagi apa enggak? Jadi begini, kita tidak usah berandai-andai, nanti MPR baru... Kita harus berandai-andai, kita harus ajak masalah yang akan berandai-andai. Sederhana saja. Kita harus ajak masalah yang akan berandai-andai. Karena ini hal-hal yang... MPR 2014-2019, sebentar lagi berakhir, anggota MPR itu mayoritas ada di luar negeri, lagi keliling kunjungan-kunjungan. Jadi enggak ada yang sidang-sidang MPR ini. Jadi menurut saya, sudah lah, tunggu saja MPR baru bersidang, nanti kita lihat, urgent nggak untuk dilaksanakan atau tidak? Menurut Anda urgent apa enggak? Tadi bagus kok Andri bilang bahwa, coba ditawarkan lagi itu, dikaji bareng-bareng, dibicarakan. Hasil panitia Erhok 1 itu, diuji secara publik. Jadi dibuka secara publik, sehingga tidak ada kecuriganya. Ini kan kecuriganya ada. Orang kecuriganya bahwa ini modus operandi. MPR dijadikan lembaga tertinggi negara, nanti waktu yang pas, pemilihan presiden dikembalikan kepada MPR. Ini kan kecuriganya itu. Dan bisa kebayang nggak? Kan kita sudah sibuk nih, berdebat tentang garis-garis besar haluan negara. Bapak Susiata tujuannya, terus kita lihat dokumen, dokumennya yang praktis kan, apa yang disebut dengan haluan-haluan negara. Ternyata segitu aja. Segitu aja, sudah setengah hati kita berdebat. Normatif-normatif ya nggak jelas juga tentang pembangunan. Tapi menarik usulan ketua DPR dari Partai Golokar, bahwa ada kemungkinan juga dengan reformat baru ini, pemilihan presiden akan dikembalikan ke MPR misalnya. Apakah sudah siap? Boleh ditampilkan nggak? Sebelum ditampilkan, saya akan sampaikan. Sikap Partai Gerindra jelas. Partai Gerindra hanya mendukung pemilihan presiden secara langsung. Bagus tuh. Itu sikap Partai Gerindra. Golokar juga begitu. Gerindra mendukung pemilihan presiden secara langsung. Kembali ke MPR, berarti kita mundur ke zaman batu. Mantap. Clear. Clear. Itu salah fahat dulu. Bang Celi, tapi bagaimana dengan ini? Ini kader partai Anda yang sekarang jadi ketua DPR mengatakan bahwa melepar wacara presiden kembali dipilih MPR karena dengan konstelasi mahalnya politik sekarang, ini mungkin jadi konsekuensi logis ketika keran amandemen itu dibuka, mungkin hal ini, dan ini kader Anda. Kader salah satu kader usama Anda. Ya, tapi kan tidak mewakili institusi. Sama-sama korbit. Sama-sama korbit. Beliau wakorbit, saya korbit. Oh, tinggian Bang Celi ya Bang Celi. Dari segi struktur fungsional. Nah, ini kan saya nggak tahu. Kalau itu sih, tanya beliau, kan beliau berbicara sebagai pribadi, ya boleh saja. Tetapi, sebagai institusi Golkar akan setia. Karena Golkar sekarang kan juga terikat oleh perkembangan internal kita. Kita sekarang Golkar Reformasi. Produk Reformasi, di dalam ADART Golkar, ada lembaran yang menyatu dengan ADART, yaitu disebut dengan Paradigma Baru Golkar. Setiap kader Golkar yang mau keluar dari Paradigma Baru ini kan melanggar konstitusi partai. Kita lahir bersama Reformasi. Kan dulu zaman Pak Harto, Orde Baru, kita pelaku utama. Tetapi kita menerima keniscahayaan Reformasi dan kita berubah bersamanya. Alhamdulillah, sampai sekarang, Partai Golkar tetap eksis, tetap menjadi salah satu pelaku papan atas dalam Kepartian Indonesia. Dan kita jaga semangatnya. Bang Celi terakhir, dan Bang Adek terakhir, kalau kita bicara mengenai GBAN, misalnya ini untuk menutup diskusi kita malam hari ini, jika tadi segala kebaikan, kebagusan yang banyak dinarasikan oleh para pendukung GBAN. Apa dampak paling jelek yang bagi demokrasi, bagi konstitusi, bagi peradaban politik kita ke depan, kalau GBAN ini memang secara politik nanti disepakati oleh Parlemen Baru? Tadi seperti kata Andrei, kalau kita mengimplementasikan terlalu serius dengan konsep awal tentang GBAN, kita mundur ke belakang. Kalau kita terjata hanya, cuma sebagai dokumen saja, artinya kita sudah repot-repot, berdebat, berbicara, membuat komite, segala macam rencana kerja, garis-garis bahwa seluruh negara, ternyata cuma segitu saja. Sebuah koleksi dari petunjuk-petunjuk normatif yang juga buat baik pemerintahan maupun di DPR-nya juga, lalu mau diapain ya, semua kerangka-kerangka normatif. Sementara energinya terlalu sedut ke sana. Energi sudah terlalu banyak, sehingga sayang-sayang gitu loh. Banyak soal yang kita harus bicarakan secara praktis. Bagaimana, misalnya tadi dikatakan BPJS, infrastruktur pendidikan, ini kan memakai energi. Semen, Pak. Semen juga. Bang, ada 30 detik, terakhir dari Anda. Anda akan mendapatkan mandat baru sebagai anggota Parlemen dengan kesinambungan ini, pesan politik dari partai Anda yang secara tegas mendukung GBAN, apa yang mungkin akan terjadi di dalam peta pendapatan? Ya, pertama saya akan mengusulkan kesepakatan penelitian ad hoc 1 ini dibawa ke publik. Diuji di publik, disosialisasikan. Sehingga kita tahu ini wujudnya seperti apa. Sehingga tidak ada lagi kecurigaan, tidak ada lagi misinterpretasi. Itu satu. Yang kedua, saya akan bekerja keras memastikan bahwa ada hal-hal yang lebih penting dari sebatas konsep ya. Rakyat sekarang kelaparan, pengangguran di depan mata, harga sembako naik. Listrik pun mau naik sekarang. Yang jadi masalah juga durasi kita juga semakin maik, semakin timis. Jadi kita akan lihat bagaimana proses politiknya ke depan. Terima kasih Bang Celi atas pelajaran sejarah politiknya. Bang Andre, selamat bertugas setelah beberapa hari ke depan. Kita akan lihat apakah Anda akan betul-betul mengawal GBHN atau justru ikut ke... Yang pasti insya Allah akan jadi macan DPR. Kami akan segera kembali sejarah berikut ini tetap di layar demikrasi. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.